Demi apapun gurame goreng, kalau disambelin pakai sambal pecak begini, auto bikin ngabisin nasi Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep gurame goreng sambal pecak yang rasanya beneran enak banget Sekali kalian coba resep ini, kalian pasti suka banget sama rasanya Perpaduan ikan goreng gurame yang fresh kemudian dibalur dengan sambal pecak yang seger Pada sedap mantep, bikin boros nasi demi apapun, ini enak banget teman-teman Kalian yang penasaran langsung aja yuk ke cara membuatnya Pertama-tama aku siapin setengah kilo ikan gurame, sudah aku cuci bersih Kemudian aku kerat-kerat, kita peresin parke jeruk nipis Kemudian aku mau bumbuin aja langsung ya Buat bumbu ikan gorengnya gampang dan simple aja, aku pakai bumbu marinasi instan ya teman-teman Merknya bebas, pokoknya yang kandungannya ada kunyit, ketumbar, bawang putihnya Terus tambahkan dengan garam, diaduk-aduk kayak gini Pastikan semua terbalur supaya ikannya tuh gak amis sama sekali ya Lakukan semua yang gak selesai Kalau teman-teman gak males juga bisa ngulek sendiri ya Bumbu marinasinya ada bawang putih, ketumbar, kunyit, garam, penyedap Udah begitu aja, simple Nah kalau udah dimarinasi kayak gini, kita diamkan dulu ya teman-teman Baru kemudian bisa kita goreng Nah kalau udah dimarinasi, lanjut bisa kita goreng Goreng ke dalam minyak panas Disini aku wok pan-nya pakai wok pan DFP dari Idealife yang IL28 ya Goreng ikan guramenya ke dalam minyak panas Nah jangan lupa buat dibolak-balik Supaya matangnya tuh lebih merata ya teman-teman Kayak gini, lakukan semua yang gak selesai Jangan lupa buat dibolak-balik Nah kita goreng dulu ikan guramenya Sampai mateng Kalau udah mateng bisa diangkat dan ditiriskan Untuk meniriskannya disini aku langsung aja Pakai peniris yang aku dapat dari wajahnya langsung ya Jadi kalau beli alat atau penggorengan dari Idealife ini Yang IL28 DFB kalian udah dapet free penirisnya juga Kayak gini Nah lanjut kita bikin sampel pecahnya Bumbunya tuh gampang banget Disini aku udah siapin kurang lebih 10 siung bawah merah Cabai rawit hijau, 1 buah tomat hijau, tomat merah Jeruk limo dan kurang lebih 1 sdm terasi mateng Untuk resep lengkap dan takarannya Silahkan teman-teman cek di deskripsi aku ya Nah langkah pertama untuk tomat hijaunya ini Akan aku potong-potong kotak atau potong dadu kecil-kecil dulu ya teman-teman Seperti ini Saran aku sih kalian wajib pakai tomat hijau ya Karena itu yang bikin sampel pecah tuh enak menurut aku teman-teman Yang beda dari yang lain rasanya Karena sensasi tomat hijau dan tomat merah tuh beda ya Kemudian buat tomat merahnya ini Juga kita potong-potong dadu aja Kayak gini Lakukan semuanya hingga selesai Selanjutnya kita akan iris-iris untuk bawang merahnya Untuk bawang merah yang diiris ini Nanti kita akan goreng ya teman-teman Jadi 5 siung nanti untuk kita ulek 5 siungnya kita akan iris-iris untuk siramannya nanti Nah lanjut kita iris jeruk limonnya Kemudian kita bikin sampelnya dulu ya Pertama kita ulek dulu cabai rawit hijau Nah yang banyak cabai rawit hijau nya Kemudian tambahkan dengan bawang merah utuh Kasih garam Terus kasih juga penyedap rasa Masukin juga kurang lebih setengah sendok teh terasi mateng Atau terasinya sesuaikan aja dengan selera buat banyaknya Terus kita ulek kasar dulu cabai, bawang merah, dan terasinya Lakukan semuanya hingga selesai Nah kita ulek aja Nggak perlu terlalu lembut ya teman-teman Cukup kasar aja kurang lebih seperti ini Nah selanjutnya langsung aja kita masukin tomat yang sudah kita potong-potong tadi Masukin juga tomat hijau nya sekalian Terus kita akan bejek kasar Untuk bejeknya ini jangan terlalu lembut ya teman-teman Cukup kasar-kasar aja kayak gini Supaya masih ada teksturnya Nah setelah itu kita sisihkan dulu Kemudian kita panasin secukupnya minyak Kita goreng dulu bawang merah tadi yang sudah selesai kita iris Goreng ke dalam minyak panas sampai bawang merahnya itu kuning keemasan ya teman-teman Nah setelah itu bisa langsung aja buat kita siram ke sambal pecahnya kayak gini Langsung aja disiram selagi masih panas-panas kayak gini Terus kita aduk-aduk deh Dan dikoreksi rasa hingga rasanya pas ya Nah dibejek-bejek dulu kayak gini Diaduk rata Nah kemudian diaduk-aduk Koreksi rasa hingga rasanya pas Ini aku aduknya pakai spatula supaya makin merata ya teman-teman Dan terakhir kalau rasanya udah pas Kita bisa kucuri pakai irisan jeruk limo Asli ini segar banget teman-teman Sambal pecahnya Diaduk kembali sampai semua tercampur Nah kalau udah tinggal kita siram Ke atas ikan gurami goreng tadi yang sudah selesai kita bikin Nah seperti ini ya teman-teman hasilnya Wow ini beneran deh enak banget Nah ini dia ya teman-teman hasilnya Ikan gurami goreng sambal pecah ala aku udah selesai aku bikin Seriusan ini tuh rasanya beneran enak banget Kalian wajib banget buat cobain resep satu ini di rumah ya Oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like, komen, dan juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya ke seluruh media yang kalian punya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya